Intro Kembali lagi di kabar Jembar Pemirsa tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari Kabupaten Jembar kian menggunung dan mengalami overload Kondisi tersebut diperparah dengan peningkatan intensitas pengirman sampah Pasca lebaran yang mencapai 2 kali lipat dibandingkan hari biasa Pengelola tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari Kabupaten Jembar Mencatat peningkatan intensitas pengirman sampah pasca lebaran Mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan hari biasanya Pada hari biasa, TPA Pakusari setiap harinya menerima kiriman sampah rumah tangga Sekitar 180 hingga 185 ton Namun pasca lebaran, jumlah kiriman sampah dari 17 kecamatan meningkat hingga 304 ton setiap harinya Kondisi ini tentu saja membuat tumpukan sampah di TPA Pakusari terlihat semakin menggunung Hingga ketinggian kurang lebih 14 meter Dan cukup membahayakan pekerja atau pemunggung di bawahnya Pihak pengelola TPA Pakusari menyatakan Saat ini kondisi TPA mengalami overload Karena luas lahan 6,8 hektare Telah seluruhnya dijadikan tempat penampungan sampah Penumpukannya hampir 2 kali lipat dari hari biasanya Biasanya kita tiap hari hanya 180 sampai 185 per hari Atau per ton per hari Hari ini mulai tanggal 5 kemarin itu bisa mencapai sampai 300 ton Bahkan tanggal 6-nya itu bisa 304 ton Satu hari yang masuk ke TPA Pakusari dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Jimbo Sampah dari rumah tangga Jadi meningkatnya sampah itu sebenarnya bukan karena masyarakatnya buang sampah sembarang Tapi karena 2 hari itu kan gerobak yang ada di keluarga-keluarga itu yang ngambil di rumah tangga itu banyak yang libur Sehingga baru buang ke sini pada tanggal 5 Sehingga puluh sampahnya meningkat Dampaknya apa ini Pak? Ya kita ekstra keras bekerja Karena kita tahu semua bahwa TPA Pakusari ini sudah overload Dan jalan yang dibuangi saat ini adalah jalan Sehingga kita bagaimana mengoptimalkan personal alat berat yang ada Bekerja sampai jam 7 malam Untuk mengatasi persoalan ini Pihak pengelola TPA Pakusari mengerahkan 3 alat berat 40 pekerja dan 200 pemulung untuk mengurangi sampah yang menggunung ini Dari Pakusari, tim Liputan mengabarkan untuk KCTV